Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana pun berada oke kali ini aku ada di showroom Lenny Motor mas bro ini ada di cabang Tinalan oke kali ini aku mau mereview dan mengupdate harga mokas yang ada disini oke itu di belakang saya banyak banget mas bro unit yang ready disini oke ikutin terus sampai akhir jangan kemana-mana oke mas bro ini depan saya sudah ada R15 versi 3 ini warna black unitnya ini cakep banget mas bro disini ada satu unit ini unitnya rumayan jostenan oke kemarin ada yang request yang suruh update R15 ini ada R15 ya ini adalah versi 3 tahunnya 2017 mas bro warna hitam oke kita cek secara detail ya mas bro untuk speedonnya dia masih jalan di mas sabar 47 ribu oke masih jalan di 47 ribu mas bro unitnya seperti ini kita lihat cek sebentar mas bro jadi sampe biar tau ya untuk headlampnya dia masih jostenan belum ada lecet ya belum ada lecet masih bagus jostenan untuk bunnya sayangnya dia agak tipis yang japan ya ini sekitar masih 20% untuk bun depannya mas bro serta di velg-velgnya dia masih mulus belum ada cekitan-cekitan ya oke desainnya tidak ada yang patah artinya dia kondisinya masih jostenan mas bro kita lihat harganya mas bro aku akan kasih info cicilannya juga ya mas bro tapi aku sudah bawa brosur oke ini nyama R15 ya ini tahunnya 2017 tuh warna hitam untuk cashnya itu di 22 juta mas bro yes nah itu bisa sampe lihat dan untuk DP nuh ya untuk DPnya terkecil sekali mas bro DPnya cuma cukup 400 ribu untuk langsungannya itu 1 juta selama 36 kali ya tuh di 1 juta yes jadi segitu mas bro yes menurut sampe mas bro nah untuk webnya resminya ini mas bro landingmotor ya www.landingmotor.com oke dan itu ada kontak personnya mas bro atau sampe bisa hubungi nomor yang ada di deskript video ini jadi ini ada R15 kita cek-cek Mokas yang lain juga mas bro oke R15 ini saya nyatakan kondisinya jostenan terus pokoknya top mas bro ini di depan ada Mokas Motorsport mas bro ini ada CB150R ya warna hitam glossy kemudian ada CB150R lagi yang warna hitam doff ya kemudian ada Vision sorry kalau ada sedikit terame soalnya ini dekat jalan raya mas bro ini ada Vision ya tuh ada New Vision kemudian ada Kawasaki tuh ada Kawasaki Z250 Z250 oke kita review pelan-pelan mas bro ada Honda Sonic juga disini mas bro dan disini terdapat Kawasaki Ninja RR juga mas bro oke kita review dari CBR sini ya dari yang CB150R New Street Fire ini mas bro ya oke ini CB150R tahun 2016 mas bro dan ini dibanderol di 16.500.000 ya oke 16.500.000 dan DP nya murah banget mas bro di 400.000an dan cicilan selama 36 kali di 765.000 rupiah oke jadi itu mas bro sekarang aku lihat sepedonya sepedonya jalan berapa ini untuk sepedonya dia jalan ini 72.000 oke jalan segitu jalan 72.000 mas bro oke kemudian disampingnya ada lagi CB150R sedikit mudah mas bro ini tahunnya 2018 mas bro plat hidup sampai bulan 6 2023 nah ini harganya di 18.500.000 mas bro itu kasnya ya 18.500.000 itu bisa nego mas bro dan DP nya juga kecil sama 400.000an untuk angsurannya di 851.000 rupiah selama 36 kali ya jadi angsurannya segitu oke ini kita lihat sepedonya jalan berapa jalan 63.000 wd disampingnya ada new vision oke new vision ini ini tahunnya 2016 mas bro dan harganya 15 juta ini ada tulisannya yang lain itu belum ada tulisannya ini ada tulisannya mas bro tuh yama vision adventure advance ini tahunnya 2016 kemudian harganya di 15 juta menurut DP nya 500.000 dan angsurnya di 697.000 kali 36 kali ya jadi kondisinya seperti ini kalian bisa lihat disini terdapat sedikit ya sedikit minus bagian spaktor atau finder nya terus pedonya dia kena berapa ini nah ini akhirnya belum dipasang sih kayaknya mas bro oke kita lanjut ya kita lanjut ini akhirnya belum dipasang tuh belum nyala akhirnya belum dipasang oke ini lanjutnya ada Kawasaki ya Kawasaki Z 250 ini gada tulisannya Kawasaki Z 250 ini tahunnya 2014 ya dan barganya itu dibantul di 29.500.000 rupiah kemudian untuk DP nya di 4.000.000 dan angsuran itu di 1.152.000 selama 36 kali nah segitu mas bro untuk kondisinya ban-ban nya bisa dilihat tuh ban-ban nya rumayan ya rumayan masih tebal oke dan untuk sepeda nya berapa ini saya saya mas bro santai pedo nya di 55.000 nah jalan di 55.000 oke kita next lanjut ini ada Kawasaki Ninja RR ya ini tahunnya 2012 sorry tahunnya 2012 harganya di itu 24.000.000 24.000.000 mas bro nah itu dia gak ada cicilannya jadi ini belum ada cicilannya mas bro sorry kita lewatin aja kemudian disini ada Honda Sonic ya mas bro tuh ini ada Honda Sonic keren banget ini valetnya warna merah ban-ban juga masih tebal dan sepeda nya kita lihat jalan berapa ini sepeda nya sepeda nya jalan 32.000 ya mas bro oke untuk tahunnya sendiri ini 2018 ya mas bro dan untuk harganya sendiri di 14.000.000 14.000.000 rupiah sedangkan untuk DP nya itu di 1.500.000 saja dan untuk cicilannya di 612.000 ya cicilannya segitu mas bro tuh jadi harganya 14.000.000 dan DP nya di 1.500.000 kemudian cicilannya di 612.000 oke jadi ini diretanya motosport yang ada disini mas bro ini di cabang tinalan saman bisa searching aja disini atau itu nah saman bisa lihat disano tuh di jalan majen panjaitan 18 tinalan kediri itu mas bro ya oke disitu alamannya mas bro oke jika berminat saman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi juga mas bro tuh di belakang ada irock ada pgx ada pgx juga ini kita review secara terpisah ya oke yes jadi sampai sini dulu aja video kali ini mas bro jika ada salah kata saya mohon maaf ya akhir kata saya peko-peko untuk diri dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati